Kita ajak lagi jamaah islam itu yang ada di rumah, mudah-mudahan kita gak seperti ini sama orang tua kita. Saya mau kasih lihat sebuah video tayangan, ini ada ibu yang sampai diserahkan anaknya ya ke Panti Jompo. Tapi yang namanya ibu ini Masya Allah mungkin rezekinya juga luar biasa dari Allah, diambil lagi sama Crazy Rich. Crazy Rich daerah Malang, diangkat menjadi orang tua. Biasanya kok dekat jadi anak, ini angkat jadi orang tua. Ini tayangan ini, ini seru ini. Mereka menemui langsung terimah di Panti Jompo. Momen itu digunakan oleh Sandi dan suami untuk memanjakan nenek terimah. Bahkan Sandi juga memberikan hadiah senilai 100 juta rupiah untuk nenek terimah. Hal itu disampaikannya melalui Instagram pribadi Sandi. Sementara itu Gilang mengungkapkan ia belajar keikhlasan dari terimah. Dalam kesempatan yang sama, Gilang ingin menunjukkan masih ada anak yang peduli dengan nasib orang tua. Dikutip dari Tribun Solo.com Senin 1 November 2021, kisah nenek terimah ini diunggah oleh pemilik akun Facebook Arif Jamra. Arif diketahui merupakan pemilik geria lansia Husnul Khatimah. Dalam unggahannya, pada Kamis 28 Oktober 2021, terdapat tiga foto. Ia menuliskan jika ada seorang lansia wanita bernama terimah yang diserahkan oleh tiga anaknya. Kondisi terimah saat ini sudah tak bisa berjalan. Foto yang diunggah termasuk surat pernyataan yang ditandatangani oleh tiga orang anak terimah. Ya Allah, ini buat yang krezi-rezi mudah-mudahan rejekinya makin banyak lagi nih ya. Amin, amin ya Rabbul Alamin. Ustaz Syam, ini istri Jihan lagi hamil anak laki atau perempuan katanya? Laki-laki insya Allah. Insya Allah laki-laki. Jangan kasih dua nama ini yang tadi. Yang pertama Yunus, kan mau panggil Teta. Yang kedua Torik. Kenapa? Teta Rik. Alagi Teta Nus. Jadi kita harus benar-benar dipilih nama supaya papahnya gak jadi bahan guyonan temen-temennya ya. Nah Ustaz Syam, kita lanjut lagi nih ya. Yang namanya Allah ini pasti keinginannya yang terakhir setiap kepada orang tua ini. Anaknya maunya tuh kalau bisa ikhlas mengurus orang tuanya. Walaupun orang tuanya udah tua. Udah kadang-kadang yang namanya orang tua tuh nyebelin gitu ya. Karena balik lagi ke anak-anak kecil. Jadi permintanya tuh suka aneh-aneh. Tapi kita, kesempatan berbakti kita ya disitu gitu loh. Nah bagaimana caranya kita mendidik anak-anak kita itu? Walaupun nanti kita kalau udah tua ini. Kita kadang-kadang ngeselin. Tapi anak kita tetap pengen berbakti sama kita. Ini bagaimana nih Ustaz Syam? Tafoto. Tapi guru-guruku, Sazalulung, Sathamulana, Mas Fadli. Serta guru-guru kami yang melakukan Allah SWT. Maka di dalam Al-Quran disebutkan. Dan kami perintahkan kepada manusia. Kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Wawassayim al-insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahlan alawahum. Wa fisaluhu fi amayni anishkulli wa liwalidayika. Anishkulli wa liwalidayika ilayya al-masir. Salah satu pesan utama daripada Luqmanul Hakim alaihis salam. Beliau yakni menyampaikan kepada anaknya. Yakni untuk berwasiat. Untuk menyembah Allah SWT. Dan bersyukur. Dan bersyukur kepada kedua orang tua. Utamanya seorang ibunda. Yang telah melahirkan, menyusui, membesarkan, menghabiskan. Yakni tenaganya untuk merawat anak-anaknya. Maka subhanallah bagaimana caranya kita sebagai orang tua. Jadi kita sebagai orang tua mendidih anak. Agar nanti dia pun ingin bersama dengan kita. Yang pertama mari kita tengok doa yang senantiasa anak bacakan. Rabbi gfirli wa liwalidayah warhamhumah kamarabbayani saghira.